Intro Halo dikadi, kita akan belajar lagi tentang integral Diketahui fungsi yaitu 7 sin x ditambah 1 per x kwadrat Dan ditanyakan adalah integral dari 7 sin x ditambah 1 per x kwadrat Yuk kita jawab bersama-sama Langkah pertama Yaitu gunakan Aturan Penjumlahan Fungsi Pada integral Yaitu dengan rumus Integral Fx ditambah Gx akan menjadi integral Fx ditambah integral Gx Jadi pada integral 7 sin x ditambah 1 per x kwadrat akan menjadi integral 7 sin x ditambah integral 1 per x kwadrat Kemudian untuk langkah kedua Kemudian untuk langkah kedua yaitu kita hitung hasil integralnya Jadi integral 7 sin x ditambah integral 1 per x kwadrat Jadi integral 7 sin x ditambah integral 1 per x kwadrat Untuk mempermudian kita upungkan menjadi x kwadrat Jadi hasilnya adalah 7 dikali integral sin x adalah min cos x kemudian ditambah dengan integral x pangkat min 2 yaitu kita hitung 1 dibagi min 2 ditambah 1 karena pangkatnya min 2 dikali x pangkat min 2 ditambah 1 jadi hasilnya min 7 cos x ditambah 1 per min 1 x pangkat min 1 jadi min 7 cos x adalah kurung dari min x pangkat min 1 hasil akhirnya adalah min 7 cos x dikurangi 1 per x jadi kesimpulannya adalah integral dari 7 sin x ditambah 1 per x kuadrat adalah min 7 cos x dikurangi 1 per x terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.